Kegiatan Lokakarya Naskah Cerita Anak Hasil Penerjemahan Tahun 2020 di Kokolaken Kubale Bahasa Provinsi Jawa Barat Paya Selasa 20 Genep September di Selasa Heji Hotel di Kota Bandung Eta Lokakaryatnya dilakonan salah kurang geyantina Kegiatan Saimbara Penulisan Naskah Cerita Anak Bahasa Sunda Kegiatan Lokakarya diiluanku para penulis, ilustrator, jeng penerjemah, serta penelah Jirangan Keiji Lokakarya diiluanku kegiatan pedaran materi di sawatera penelah nyata mengenaan penulisan carita anak jeng yin ilustrasi carita anak Jirangan K2 Lokakarya mengurupa finalisasi naskah hasil penerjemahan Kegiatan hari ini adalah Lokakarya Naskah Cerita Anak Hasil Terjemahan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Itu merupakan salah satu kegiatan dari KKLP Penerjemahan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari Sayembara penulisan naskah cerita anak dalam Bahasa Sunda yang dimulai pada bulan Maret sampai akhir April kemudian dari situ langkah selanjutnya adalah penerjemahan di mana kegiatan Sayembara tadi menghasilkan, menjaring 200 naskah cerita anak kemudian dipilih 100 yang terbaik dan 100 karya ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diberikan ilustrasi dan hari ini Lokakarya dimaksudkan untuk ada diskusi antara penulis, ilustrator dan juga penerjemah sehingga akan diharapkan menghasilkan karya yang terbaik Eta kegiatan tadi diwoganku, diskusi atau gunam catur antara penulis jeng ilustrator serta penerjemah jeng penelaa Sejeronik itu hambalan midang ke naskah cerita anak Bahasa Sunda Teta Candrengse lantaran masih ayah sawat terhambalan Anukudu di liwatan Sama meh naskah bisa midang tuh dipakai materi ajar Kegiatan hari ini yaitu Lokakarya Naskah Cerita Anak Hasil Penerjemahan itu adalah dalam rangka finalisasi ya finalisasi naskah terjemahan agar dapat menjadi sebuah buku jadi sebuah buku untuk yang kemudian bisa jadi bahan literasi untuk anak Kemarin kami melakukan seleksi ya, seleksi internal karena kan beberapa tahun sebelum tahun ini tuh kami sudah menyeleksi beberapa penerjemah beberapa penerjemah yang sudah bekerjasama sebelumnya dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat jadi kami melakukan secara internal siapa saja yang mungkin bisa untuk tahun ini menerjemahkan cerita anak untuk penerjemah ada 20 orang 20 orang penerjemah yang mengerjakan 100 naskah jadi 20 orang itu ada penerjemah dari bahasa Melayu Melayu Betawi kemudian penerjemah dari bahasa Cirebon Jawa, apa, bahasa Jawa dialek Cirebon Dermayu dan selisanya dari penerjemah bahasa Sunda Meliwatan etak kegiatan T, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat Boga Komitmen, yang etak kegiatan T mengerupa agenda rutin anubakal mayang dilakonan selaku selesai ketakfi kenang tayungan bahasa Sunda iya, salah satu hal yang mendorong kepala badan pengembangan dan pemindahan bahasa untuk melaksanakan program ini yaitu tadi karena semakin sedikitnya produk-produk dalam bahasa daerah kemudian semakin berkurangnya minat anak-anak untuk belajar bahasa daerah jadi dengan adanya program ini kami berharap anak-anak di tingkat SD bahkan paut akan memiliki banyak sumber bacaan berbahasa daerah yang menarik karena program ini tidak hanya menghasilkan cerita dalam bahasa daerah tetapi juga dikemas dengan ilustrasi atau gambar yang menarik sehingga kami berharap produk ini akan disukai oleh anak-anak bukan hanya anak-anak di Jawa Barat tetapi produk ini akan disebarkan di daerah terutama di daerah 3T dan akan dipublikasi secara daring tentu saja dapat diakses secara gratis dan mudah oleh sesiapa saja itu di laman penjaring dan laman budi atau buku digital produk badan pengembangan dan pemindahan bahasa Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi Tim Liputan, Bandung TV